Saudara pengawasan moda transportasi darat akan jadi fokus utama selama pemberlakuan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Pengawasan dititik beratkan pada jalur menuju lokasi wisata. Aturan PPKM level 3 diberlakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang. Pemerintah memutuskan membatasi pergerakan masyarakat di masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebagai langkah antisipasi kenaikan kasus COVID-19. Kebijakan ini berlaku dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Dalam program Sapa Indonesia Malam Sabtu 20 November 2021, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut aturan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru dibuat untuk mencegah gelombang 3 COVID-19. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga mengingat di manca negara terutama wilayah Eropa dan beberapa negara tetangga kita juga sedang memasuki gelombang ketiga. Dan inilah yang harus kita antisipasi betul dan kita punya pengalaman cukup bisa dipastikan bahwa setiap ada libur panjang dan kemudian diikuti dengan pergerakan orang secara besar-besaran itu akan segera disusul dengan menanjaknya angka kasus COVID-19. Bahkan bisa sudah dibilang kita sudah pernah mengalami gelombang kedua. Dan inilah yang harus kita antisipasi oleh sebab itu pada libur Natal sekarang ini kita berlakukan pengetatan dan pengetatannya mengadopsi perdoman atau ketentuan yang selama ini berlaku untuk PPKM level 3 plus agar nanti ada penambahan beberapa pengetatan terutama untuk menghindari terjadinya kerumunan besar-besaran atau bisa mengundang kerumunan besar. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi menyatakan pengawasan mode transportasi darat akan jadi fokus utama selama pemberlakuan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Pengawasan dititik beratkan pada jalur menuju lokasi wisata. Kalau kita bicara angkutan, laut, udara, kereta api itu relatif gampang dikendal. Karena setiap perjalanan mereka harus melakukan anti-game. Tetapi yang di darat ini karena menyebar maka yang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Menko tadi maka kita akan konsentrasi di beberapa tempat khususnya di tempat rekreasi. Nah peran dari TNI Polri sangat penting dan juga di medera daerah. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Riku Adhisa Smito menyebut ada sejumlah strategi terkait kebijakan pebatasan kegiatan masyarakat ketika diberlakukan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya melarang cuti bagi ISN, TNI Polri, dan karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun. Selama libur akhir tahun di mana dilakukan peniadaan cuti bersama di tanggal 24 Desember 2021 dan larangan pengambilan jatah cuti di akhir tahun. Hal ini semata-mata dilakukan untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak. Kemenpan RB menegaskan, PNS yang melanggar aturan ini akan menerima sanksi mulai dari pemotongan tunjangan kerja hingga pemecatan. Kalau misalnya melanggar pakai pelanggaran disiplin tergantung levelnya. Masih sama, kalau untuk pelanggaran kita punya aturan tentang penegakan disiplinnya. Kata asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kemenpan RB Muhammad Aferons seperti kami kutip dari detik.com. Sementara Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kembali upaya 3M khususnya menjaga jarak yang mulai diabaikan masyarakat untuk mencegah peningkatan kasus setelah libur panjang. Kita bisa melihat bagaimana keseharian aktivitas publik kita di ruang-ruang kegiatan sosial keagamaan, sosial budaya, dan juga perkantoran pemukiman ini sekarang kan abai sekali. Efektivitas aturan pemerintah dalam upaya menekan laju kasus COVID-19 pasca libur panjang tentunya butuh peran serta masyarakat. Tetap patuh terhadap protokol kesehatan, jadi upaya nyata masyarakat membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.